Polisi telusuri aset tersangka kasus ACT. Hasilnya mengejutkan. Namun perkembangannya ada dugaan tindak pidana lain, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang dan juga dugaan Undang-Undang ITE. Kementerian Sosial tentunya sudah mempunyai dasar yang kuat untuk mencabut izin penyelenggara tersebut. Sehingga kami dari DPR penuhnya mendukung agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak tepat sasaran tetapi kemudian merugikan masyarakat. Nah untuk itu kami juga akan minta kepada komisi terkait, komisi teknis di DPR untuk mengawasi hal-hal seperti ini. Takutnya ada beberapa yang mungkin juga izin yang sama tapi kemudian terjadi penyalahgunaan kan sayang sekali. Masyarakat kan sudah selanjur percaya ya ketika ada platform seperti itu, kita tinggal memberikan dana kita ke mereka gitu. Jadi kalau misalkan ada salah satu platform yang, apa namanya, ada platform yang kayaknya menyimpang kayak gitu jadi membuat masyarakat itu enggak percaya gitu. Penurunan kepercayaan pasti ya karena ya kita enggak mengharapkan itu terjadi. Ya mungkin beberapa lembaga pun punya masalah tapi ya ini lembaga yang dimana buat donasi ya mungkin kalau untuk percaya udah menurun lah ya. Dan untuk donasi pun udah enggak bisa sih kayaknya. Orang-orang tuh ngomong di Twitter terutama gitu banyak yang bilang biaya yang terkumpul ratusan juta. Tapi kepada orang yang memerlukan yang dibilang untuk dia beramal itu hanya nyampe 3 juta. Kata gitu kayak kalau begini mending saya nggak usah jangan beramal deh takutnya nggak nyampe gitu. Jadi ragu sendiri sih. Penyidik Direktora Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri melakukan penelusuran aset para tersangka dugaan pengelapan dana masyarakat di Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Diti Pideksus Baris Krim Polri Brigjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan penelusuran aset para tersangka dilakukan untuk dijadikan barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan pengurus Yayasan ACT tersebut. Secara terperinci kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri Kombes Polnurul Azizah menjelaskan bahwa saat ini penyidik melakukan penelusuran aset kehadap harta kekayaan baik Yayasan maupun para tersangka dan pihak terafiliasi dengan Yayasan ACT. Kemudian penyidik juga melakukan penelusuran terhadap 843 rekening yang diinformasikan oleh pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan. Yakni terkait rekening keempat tersangka rekening Yayasan ACT dan afiliasinya. Selain itu, kata Nurul, dari hasil rapat koordinasi di Kementerian Sosial, penyidik bakal melakukan klarifikasi dan penelusuran 777 rekening Yayasan ACT untuk mengetahui rekening mana yang terdaftar dan tidak terdaftar sebagai rekening resmi Yayasan. Dalam upaya penelusuran aset ini, lanjut Nurul, penyidik juga mengamankan sejumlah dana dari rekening yang diblokir serilai 3 miliar rupiah dari beberapa rekening Yayasan ACT. Dana tersebut juga telah dilakukan penyitaan. Setelah penetapan 4 tersangka, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang menerima aliran dana Boeing dari ACT yang tidak sesuai peruntukannya diantaranya Ketua Keperansi Syariah 212 berinisial MS. Pemeriksaan dilakukan Senin 1 Agustus. Dalam perkara ini, ditetapkan 4 orang tersangka, yakni pendiri dan mantan Presiden ACT Ayudin, Presiden ACT Ibu Kajar, Pembina dan Staf Bidang Keuangan ACT, Hariana Hermen, dan Novilian Di Imam Akbari, selaku Ketua Dewan Pimpinan ACT. Kempatnya dijerat pasal berlapis, yakni pasal 372 KUHP dan pasal 374 KUHP dan pasal 45A. Ayat 1 Junto pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Para tersangka juga dijerat pasal 170 Junto pasal Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan UU nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan pasal 34 dan 6 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang dan pasal 55 KUHP, contoh pasal 56 KUHP. Ada dana 300 juta rupiah milik masyarakat bunga di rekening ACT. Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi mempertanyakan kejelasan dana sumbangan masyarakat senilai ratusan juta yang ada di rekening yayasan aksi cepat tanggap. Dana sumbangan tersebut dikumpulkan oleh komunitas Bungo Peduli Palestina untuk pembelian mobil ambulans guna membantu warga Palestina. Saat penggalangan dana tersebut, sejumlah pihak dan masyarakat Kabupaten Bungo antusias ikut berpartisipasi dan memberikan sumbangan hingga terkumpul dana sebesar 305 juta. Jumlah tersebut ternyata belum mencukupi untuk pembelian mobil ambulans beserta aksesorisnya yang dihargai berkisar 462 juta hingga 1 miliar koma delapan. Sehingga hasil sumbangan dari masyarakat Bungo melalui PBB. Hasil sumbangan dari masyarakat Bungo melalui hal itu disampaikan langsung oleh Ketua BPP Hasan Ibrahim melalui akun Facebooknya beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan pengurus BPP akan segera melakukan rapat bersama untuk mewujudkan pembelian ambulans. Dalam tulisannya, Hasan Ibrahim juga menyebutkan akan melakukan kolaborasi dengan daerah lain untuk mencukupi kekurang dana tersebut. Saat dikonfirmasi, Hasan Ibrahim membenarkan dana tersebut sudah masuk ke rekening ACT. Dikatakannya dana yang ditransport tersebut bukan berarti menyerahkan dana tersebut untuk dikelola oleh ACT, tetapi hanya sebagai tempat penyimpanan sementara. Terkait kasus ACT yang sedang mencuat saat ini, Hasan Ibrahim terus melakukan koordinasi dengan pihak ACT perwakilan Bungo untuk memastikan agar dana masyarakat Kabupaten Bungo tetap aman. Ia juga menjelaskan meskipun rekening ACT sudah dibekukan, dana tersebut tetap menjadi milik masyarakat Kabupaten Bungo karena tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang melibatkan petinggi ACT saat ini. Sementara itu, salah seorang tokoh Kabupaten Bungo, Afrizal, meminta pihak ACT untuk segera memberikan penjelasan terkait dana yang dikumpulkan tersebut agar sumbangan masyarakat dan usaha yang dilakukan oleh BPP tidak sia-sia. Mengapa Muhajir langsung cabut izin yayasan ACT untuk kumpulkan dana? Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menjelaskan alasan mengapa dia sebagai Menteri Sosial AD Interim langsung mencabut izin yayasan aksi cepat tangga untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 133-HUK-2022, tangga 5 Juli 2022. Tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada yayasan aksi cepat tangga di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial AD Interim Muhajir Effendi pada 5 Juli 2022. Namun, menurut Muhajir, pemerintah bukan membubarkan ACT, namun mencabut izin pengumpulan dana. Diketahui 4 orang pengurus ACT telah ditetapkan sebagai tersangka karena diruga melakukan pidana atau penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi atau tindak pidana yayasan atau tindak pidana pencucian uang. ACT menurut Muhajir juga memotong sumbangan untuk bencana alam padahal seharusnya untuk kejadian bencana alam tidak boleh dipotong sama sekali. Baru kemudian ditemukan indikasi pidana sehingga ditangani oleh Baris Kenim Polri. Penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Kenim Polri telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penggelapan dalam jabatan di Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Kemat orang tersebut adalah Ahyudin pada saat tindak pidana terjadi menjabat sebagai pendiri. Ketua Pengurus atau Presiden Yayasan ACT periode 2005-2019. Dan Ketua Pembina tahun 2019-2022, Ibnu Kajar sebagai Ketua Pengurus Yayasan ACT 2019 hingga saat ini. Haryana Hermen sebagai Pengawas Yayasan ACT tahun 2019 dan anggota pembina 2020 sampai saat ini. Terakhir, Novari Adi, Imam Akbari sebagai anggota pembina Yayasan ACT periode 2019-2021 dan Ketua Pembina periode Januari 2022 saat ini. Kepatnya diduga melakukan pidana atau penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi atau tindak pidana yayasan atau tindak pidana pencucian uang. Padireksus Baris Krim Polri Kombes Pol Helvi Asgaf menyebut para tersangka menerima dana dari Boeing untuk dana CSR, ahli waris korban kecelakaan pesawat JT-610 yang terjadi 2018 silam. ACT menerima dana dari Boeing senilai Rp138 miliar, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat sekitar Rp103 miliar, sisanya Rp34 miliar digunakan untuk tidak sesuai peruntukannya. Pengurus ACT Ahyudin, Ibnu Kajar, Haryana Hirmain, dan Friandi Imam menggunakan dana sisa dari Boeing untuk keperluan yang tidak sesuai. Dengan peruntukannya yaitu pengadaan armada truk kurang lebih Rp2 miliar, untuk program Bigfoot Bus Rp2,8 miliar, kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya Rp8,7 miliar, kemudian untuk operasi Syariah 212 kurang lebih Rp10 miliar, untuk dana talangan Sivicun Rp3 miliar, dana talangan PT MBGS Rp7,8 miliar, sehingga totalnya Rp34,6 miliar. Selain itu juga Ahyudin dan rekannya melakukan pemotongan donasi dan masyarakat yang dikelola ACT sebesar 20-23 persen. Ada pembesaran gaji yang diterima pengurus ACT untuk Ahyudin sebesar Rp400 juta, Ibnu Kajar Rp150 juta, Haryana Hirmain Rp50 juta.